Pemirsa sejumlah ruas jalan nasional wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang terendam banjir. Para pemotor terpaksa menggunakan jasa rakit warga untuk melewati banjir, sementara mobil tidak bisa melintas sama sekali. Sejumlah ruas jalan nasional di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia saat ini terendam banjir. Kondisi ini menyebabkan kendaraan baik sepeda motor maupun mobil terpaksa menunggu air surut sebelum bisa melanjutkan perjalanan. Ketinggian air di lokasi banjir bervariasi, mulai dari setinggi lutut hingga mencapai leher orang dewasa. Akibatnya mobilitas masyarakat terganggu. Kendaraan roda empat khususnya tidak dapat melintas sama sekali. Para pengendara motor di sisi lain harus menggunakan jasa penyeberangan rakit yang disediakan oleh warga setempat untuk melewati jalan yang terendam. Biaya untuk menggunakan rakit bervariasi tergantung pada jarak dan kesulitan medan. Untuk pengangkutan motor, biaya yang dikenakan antara 30 hingga 50 ribu rupiah. Sedangkan jika hanya mengangkut orang biasanya sebesar 10 ribu rupiah. Warga pengguna jalan mengaku kesulitan karena terjebak di lokasi yang jauh dari perumahan atau tempat berjualan. Dari malam Senin, malam Senin jam 6 saya disini. Mau kemana nih Pak? Mau ke KSR, aku ke CPU. Dampak yang dirasakan terhadap banjir nih Pak? Sudah banyak faktor sih Pak, kalau sudah sering kan jalannya kan tidak jelas. Apalagi lo tinggi-tinggi kayak gitu kan. Terus di depannya itu ada galian buka perga, jadi susah juga. Kemarin kawan saya itu tanki industri itu dapat sebur di situ, harus ditumbang. Dia diangkat hari Selasa sampai KSR. Lili berharap banjir segera surut, agar akses transportasi dapat kembali normal. Terutama untuk pengangkutan barang kebutuhan pokok dan untuk memfasilitasi pergerakan orang sakit dan keperluan mendesak lainnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, Ainyus melaporkan.